Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersumpah lagi dengan saya Arman Surya Nugraha Pada kesempatan kali ini saya berbagi informasi tentang Bagaimana cara melakukan edukasi atau mengajar Secara online Namun kita bisa terlihat secara profesional Salah satunya dengan Google Classroom ini Merupakan tempat untuk kegiatan belajar mengajar Dan ini secara virtual Seperti model e-learning Namun ini secara gratis Dan kita tidak perlu membutuhkan server Karena servernya sudah ada di Google Jadi kita tinggal upload materi Dan langsung bisa kita invite murid kita Setelah kita upload bahan mengajar kita Kita memberikan tugas kepada murid Lalu murid itu kita invite Dan diminta untuk mengerjakan Dan diberikan deadline waktu Ini kelebihannya gratis Ini lebih ke memberikan tugasnya sih ya Apabila pengajarannya bisa menggunakan Google Meet Atau menggunakan via Zoom untuk tetap muka secara langsung Lebih membantu sekali di era pandemi ini Mengurangi kontak fisik secara langsung Dan bisa lebih banyak murid yang kita ajari Atau lebih banyak lagi jangkauan kita Dan semuanya di satu tempat Kumpulan alat pembelajaran Keluar beberapa kelas Dalam satu tempat terpusat Dan mudah digunakan Semua orang di komunitas sekolah Anda Dapat menyiapkan dan menjalankan classroom Dalam hitungan menit Nanti bisa kita tambahkan beberapa admin Untuk mengatur jalannya kelas ini Kita bisa membuat Banyak sekali kelas-kelas kecil Jadi lebih terfokus lagi Dan cocok untuk berkolaborasi Belajar secara bersamaan di dokumen yang sama Dengan menyeluruh Dan seluruh kelas Atau terhubung tetap muka Dengan menggunakan Google Meet Dan akses dari mana saja Ini lebih menguntungkan sekali Supaya tidak bosan ketika belajar Bisa dari mobile phone Atau smartphone Bisa dari laptop Atau PC Seperti ini Murid bisa belajar dari rumah Menggunakan Ini Chromebook sih Bisa lebih fokus belajarnya Fitur Chromebook ini juga sudah terbatas Hanya bisa Akses Google Chrome saja Dan bisa dipantau dari sekolah Jadi si murid ini Bisa belajar dari rumah Dan ini cocok sekali Apabila Tiap tahunnya itu Pembelajarannya sama Jadi cukup sekali saja upload Tinggal berbeda Muridnya saja Murid yang kelas 1 Naik kelas 2 Kelas 2 naik kelas 3 Dan seterusnya kan Cukup mudah sekali Ini banyak sekali fitur Yang edisi gratisnya Itu beralih dari kelas Ketugas Kesiswa Hanya dalam beberapa Klik saja Nanti dalam bentuk Website seperti ini Ada tampilan-tampilan Nama tugasnya Nama kelasnya Sama jadwalnya juga ada Bisa juga Nanti ada Langsung laporan Rapotnya Hasil nilainya Dan bisa Quiz juga Yang dipantau Ini bisa Dicoba sih Jadi otomatis Upload dokumen Tugas sebagai template Untuk memberi Setiap salinannya Kesiswa Dan ada juga yang Versi Berbayar Apabila ingin Mendapatkan fitur Yang lebih banyak lagi Nanti linknya Saya sertakan Di deskripsi Tentu saja Ada fitur Keamanannya Sangat penting Sekali Jadi Mengandalkan Caringan global Yang dibuat Dengan keamanan Berlapis Dan menerapkan Standar pendidikan global Yang paling ketat Karena saat ini Kan Laki maraknya Cybercrime Bisa juga Nanti data-data Di laptop Diambil oleh Orang yang Orang lain Dan tentu saja Ini bebas iklan Karena iklan ini Sangat mengganggu Sekali apabila Iklan itu Tidak relevan Dan bisa dibatasi Siapa saja Yang akan Mengakses Ke kelas tersebut Nanti Minta kode Akses Atau apa Bisa Di ACC Dan ini Sudah terintegrasi Dengan Google Workspace Program dari Google juga Bisa Membuat Ringkasan PDF Bisa Classroom User Guide Teacher Center Classroom Resource Dan Guardian Guide Classroom Ini untuk Perdomannya Bagaimana Cara menjalankan Google Classroom Jadi Ini sangat Gratis Bisa Dicoba Untuk fitur-fiturnya Nanti saya sertakan Di deskripsi Bisa dibaca Apabila Fitur gratisnya Sudah cukup Ya Gunakan Fitur gratis saja Dan itu saja Apabila Ada yang Ingin ditanyakan Atau Ada pengalaman Ketika Menggunakan Google Classroom Ini Suka-dukanya Bisa Tulis di Kolom Komentar Sekian dari Saya Apabila Ingin mengikuti Video selanjutnya Silahkan Subscribe Karena Gratis Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati